Sebelum kalian mendengarkan kisah bokir di part 4 ini, sebaiknya kalian dengarkan dulu kisah perjalanan dari part 1, 2, dan 3-nya ya, agar kalian tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Yowes, gak usah berlama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Di saat mereka berhasil kabur dari rumah tersebut, ternyata dua orang berbadan besar itu tak sengaja melihat mereka dan langsung mengejarnya. Tapi naas bagi mereka, di saat itu ternyata Waden berhasil tertangkap dan bokir berhasil kabur. Melihat hal itu, bokir ternyata tak setega itu saja meninggalkan Waden seorang diri. Bokir mencoba mengamankan dulu tas yang penuh dengan hasil rampokan itu di dekat pohon besar dan berpikiran segera membantu Waden kembali. Di saat itu juga, bokir langsung mengeluarkan parang panjang dari dalam tasnya dan mulai kembali menolong Bang Waden. Di saat bokir kembali, ternyata Bang Waden masih mencoba melawan kedua orang tersebut sendirian. Hingga tibalah bokir secara tiba-tiba dan langsung menebaskan parangnya ke punggung dua orang bertubuh besar itu. Hingga membuat mereka terjatuh berlumuran darah. Bokir mulai memainkan parangnya ke arah orang bertubuh besar itu dengan kejam. Sampai akhirnya, Bang Waden bisa diselamatkan dan mereka berdua langsung berlari ke dalam hutan dengan barang rampokannya. Singkat cerita, mereka akhirnya bersembunyi di dalam pondok di dekat perkebunan kopi warga desa setempat untuk beristirahat sejenak. Lu gila ya, ucap Bang Waden. Hahaha, gua paling gak tega Bang ninggalin teman gua sendiri walaupun harus bertaruh nyawa, ucap bokir. Makasih akhir, ternyata gua gak salah pilih orang untuk misi ini, ucap Bang Waden. Setelah beberapa jam mereka beristirahat, azan subuh pun berkumandang dan hari pun sudah sedikit terang. Maka dari itu, mereka langsung bergegas kembali mulai melakukan perjalanan menyusuri hutan dan air sungai yang mereka temui. Mereka pun berhenti sejenak di aliran air sungai tersebut untuk mandi dan membersihkan diri agar warga tak menaruh curiga kepada mereka. Mereka terus berjalan hingga mereka akhirnya keluar dari kawasan desa itu dan bertemu jalanan besar. Di sinilah, mereka langsung menaiki transportasi untuk menuju rumah Bang Waden. Boker merasa ketakutan sepanjang perjalanan karena dia takut akan bertemu dengan orang-orang berbadan besar itu lagi untuk mencari mereka. Bang Waden berusaha menenangkannya dan ketika mereka tiba di rumah Bang Waden, Pintu rumahnya langsung ditutup rapat dan mereka langsung membagikan hasil rampokannya tanpa membuang-buang waktu. Wah banyak benar ya Bang, kita kaya Bang, ucap Bokir. Suara lu jangan kenceng-kenceng, ntar tetangga pada denger, ucap Bang Waden. Setelah beberapa menit berlalu, pembagian hasil rampokan itu selesai dan Bokir langsung segera pulang ke rumah bibinya karena takut bibinya bakal khawatir dengan dia. Sebelum berpisah, Bang Waden berpesan agar Bokir selalu berhati-hati karena menurut dia masalah ini belum pernah berakhir dan akan tetap lanjut. Lawan kita ini adalah geng naga merah, geng besar di kota ini. Jadi mau tidak mau kita harus pergi dari kota ini sesegera mungkin, ucap Bang Waden kepada Bokir. Iya Bang, gua bakal segera cabut dari kota ini. Lu juga hati-hati sampai bertemu kembali di lain waktu ya Bang, ucap Bokir. Akhirnya mereka berdua berpisah. Bokir masih takut dengan para gengster tersebut. Jadi dia segera pulang ke rumah bibinya. Saat dia tiba di rumah, dia terdengar bibinya lagi menangis di dalam kamar. Bokir tak menggubrisnya dan langsung masuk ke dalam kamar untuk menyimpan hasil rampokan kemarin malam. Setelah semua sudah selesai, barulah Bokir menghampiri bibinya dan bertanya perihal kenapa bibi menangis. Bibi kenapa menangis, ucap Bokir. Tadi rentenir datang meminta tagihan kepada bibi, tapi bibi tidak punya uang untuk membayarnya, ucap bibinya. Setelah mengetahui masalah itu, Bokir segera kembali ke kamar dan menjual beberapa emas curiannya untuk dijual di pasar. Akhirnya emas itu laku terjual dengan hasil yang cukup besar. Dan Bokir langsung memberikan sebagian uang itu kepada bibinya untuk membayar semua hutang bibinya kepada rentenir tersebut. Sontak, bibinya kaget dengan uang tersebut. Kamu dapat uang ini dari mana, Kir? Tanya bibinya. Bokir dengan santai menjawab agar bibinya tak menaruh curiga kepadanya. Ini Bokir pinjam dari bos Bokir B, dan Bokir sekarang sudah bekerja di perumahan elit di sana untuk menjadi tukang kebun, ucap Bokir. Bibinya juga percaya dan sangat berterima kasih kepada Bokir karena telah membantunya. Perekonomian bibinya telah pulih, dan Bokir juga memberi uang setiap hari untuk membeli sayur dan lauk untuk mereka makan bersama. Singkat cerita, tiba-tiba pagi itu bibi pulang dengan tergesa-gesa. Wajahnya seperti orang habis dikejar setan, ucap Bokir. Bibi kenapa? Siapa yang gangguin Bibi? Tanya Bokir. Gak ada yang gangguin Bibi. Tapi tadi Bibi lihat ada orang dikroyok dan didor sama gangster di dekat terminal. Kejadiannya dekat sekali dengan Bibi, Kir. Untung saja Bibi gak diapa-apain sama mereka, ucap Bibi. Hah? Serem banget, Bibi. Emang Bibi kenal sama orang yang dikroyok itu? Tanya Bokir. Dia gak kenal Kir, tapi ciri-cirinya itu dia pake topi. Terus mukanya itu kayak ada bekas sabetan benda tajam deh. Soalnya sebelum kejadian, korban itu sempat menyapa Bibi. Makanya Bibi sedikit tau, ucap Bibi. Bokir sangat terkejut karena ciri-cirinya mirip dengan perawakan Bang Waden. Hingga akhirnya, dia langsung segera menuju TKP untuk memastikan apakah itu benar-benar Bang Waden atau bukan. Hingga tibalah Bokir disana. Dengan penasaran yang sangat besar, akhirnya Bokir berhasil masuk sampai ke depan korban tersebut. Dan sangat terkejutnya Bokir. Ternyata itu benar-benar Bang Waden. Bokir tak berani menyentuh dan Bokir berpura-pura tak mengenalinya. Karena takutnya para gangster bertubuh besar itu masih ada di kawasan tersebut. Hingga pada akhirnya, Bokir langsung bergegas ke tempat kerja anak dan istrinya Bang Waden. Untuk memastikan apakah mereka ada dan baik-baik saja. Tibalah Bokir di kontrakan Bang Waden. Yang ternyata anak dan istrinya baik-baik saja. Tapi istrinya ternyata belum mengetahui dan menyadari. Jika Bang Waden sudah tiada. Bokir sebenarnya tidak tega menceritakannya. Tetapi dia dengan berat hati harus menceritakan tentang kematian Bang Waden ini. Hingga membuat istrinya Waden jatuh pingsan. Setelah lima menit, istri Bang Waden akhirnya tersadar sendiri. Dan menangis dengan sekencang-kencangnya di depan Bokir. Mbak yang sabar ya. Bokir juga tidak menyangka bakal terjadi seperti ini. Bokir janji bakal membalas semua kejadian ini kepada mereka. Ucap Bokir dengan tegas. Hari-hari setelah kejadian itu. Bokir terus mencari cara untuk membalas dendam kepada geng naga merah itu. Dia bingung dan tidak tahu caranya. Karena teman terdekatnya di padang ini hanyalah Bang Waden dan pamannya. Kalau gue lakuin sendiri untuk menyerang. Udah pasti gue ikutan meninggal juga. Ungkapnya. Hingga akhirnya. Dia belum juga menemukan ide untuk menghabisi bos besar geng tersebut. Karena ia bosan di rumah. Bokir pun ranjak dari kamarnya dan menuju ke empang untuk memancing. Singkat cerita. Di saat Bokir sedang memancing di empang Pak Nono. Tiba-tiba datang seorang anak kecil mengatakan kepadanya. Bahwa kelompok geng itu sedang mencari Bokir di sekitaran kampungnya. Sangat beruntungnya buat Bokir. Karena pada saat itu. Tidak ada satupun dari warga kampung yang memberitahu. Atau mereka berpura-pura tidak mengenali Bokir saat itu. Jadi para geng itu segera keluar dari kampung. Karena situasi sudah aman. Bokir langsung pulang dan langsung mengunci pintu. Bibinya kaget dengan tindakan Bokir. Dan langsung menanyakan alasan pencarian geng tersebut. Saat itulah Bokir baru berani berbicara jujur. Dan membawa bibinya masuk ke dalam kamarnya. Untuk menunjukkan emas, perlian, dan uang yang ia dapatkan. Bibinya terkejut dan marah. Dan dia tampak sangat kecewa dengan Bokir. Bi, maafin Bokir, Bi. Bokir melakukan ini karena Bokir ingin membantu Bibi. Bokir akui Bokir salah. Maafkan Bokir, Bi. Ucap Bokir. Terus kalau sudah terjadi seperti ini bagaimana? Kamu dicari geng. Kalau kamu terbunuh gimana, Kirt? Apa yang Bibi mau katakan kepada kedua orang tuamu? Ungkap Bibinya sambil menangis. Bibi tenang ya. Bokir masih sehat kok ini? Ungkap Bokir. Pada akhirnya, drama tangis-tangisan sebelumnya berakhir ketika Bokir memutuskan untuk pergi dari rumah bibinya pada malam hari. Dan meninggalkan uang yang cukup banyak untuk paman dan bibinya. Yang tujuannya, agar para komplotan geng tidak memanfaatkan bibi dan pamannya juga. Singkat cerita, Bokir pun akhirnya menyewa sebuah kontrakan kecil untuk dia bertahan beberapa saat sampai waktu balas dendam ia kepada geng tersebut selesai. Sampai keesokan harinya, ketika Bokir kembali mengintai rumah bos geng, dia ditepuk dari belakang oleh ART bos geng atau pacarnya yang baru saja pulang dari pasar. Bokir pun sangat kaget, dikiranya tadi anak buah dari bos geng tersebut. Mereka pun saling bercerita. Dari cerita yang ia gali ini, ternyata ART tersebut juga mempunyai rasa dendam yang dalam kepada bosnya. Karena pernah suatu hari, ART ini hampir diperkosa sama bosnya sendiri. Tetapi untungnya, saat itu istri dari bos tiba-tiba masuk ke dapur tempat di mana bos dan ART itu berada. Dari sanalah ART tersebut mempunyai dendam yang cukup besar kepada bosnya, hingga pernah mau mencoba meracuninya. Tetapi, keadaan membuat dia tak pernah berani melakukannya. Mendengar kejadian itu, Amara Bokir semakin memuncak untuk melakukan tindakan balas dendam kepada bos geng tersebut. Hingga akhirnya, Bokir mempunyai rencana untuk menghabisi bos geng tersebut. Disinilah, Bokir semakin intens menanyai dan mencari tahu semua kegiatan bos geng itu ke ART tersebut. Apakah bos kamu sering pergi ke klub malam? Tanya Bokir. Biasanya setiap hari Sabtu malam, bos pasti pergi party bersama teman-temannya di salah satu klub berbintang di pusat kota. Ucap ART tersebut. Ya sudah, Sabtu sore aku jemput kamu di sini ya. Kamu kemasi bareng-bareng kamu, terus kamu ikut aku saja. Ucap Bokir. Kita mau kemana? Aku takut. Ucap ART itu. Kamu ikut saja. Kita pergi ke Jakarta. Setelah itu, aku nikahi kamu secara sah. Ucap Bokir dengan lantang. Ya sudah, aku ikut kamu. Ucap ART tersebut. Bersambung. Ucap Bersambung. Ucap Bersambung. Ucap Bersambung. Ucap Bersambung. Ucap Bersambung. Ucap Bersambung.